Baik, ini sama pasangan pengantin baru. Tadi kita lihat ya, Miley Preman terkuat di bumi ini, begitu ya. Itu tiba-tiba agak grogi gitu pada saat logam. Kenapa sih itu grogi? Padahal katanya udah ngafalin dari 3 bulan sebelumnya. Gak tau grogi aja, ini grogi, grogi kali aku. Grogi kali? Iya. Apa yang bikin grogi? Gak tau kayak disuruh penghulia tuh tetap mata orang tua. Oh, oh, oh. Dulu gak natap waktu itu sebelumnya? Kalau dulu itu cuman uji mental aja. Gak pake tatap-tatapan ya. Tatap mata saya gitu ya. Coba kita bacain di komentar netizen bujinya nih ya. Kenapa grogi? Kan udah pernah gitu ya. Lanjut berikutnya. Kayak gak cocok ya loh. Ini jahat banget, astaga. Yang berikutnya. Semoga ini yang terakhir dan untuk selamanya. Amin. Yang berikutnya ada lagi. Lah, bukannya sudah pernah nikah ya bang? Ini waktu itu cuma tes mental. Kan akhirnya nih ya, kalian ya menikah gitu kan. Apa, apa, apa yang terjadi pada saat udah nih, udah sehari-hari kelihatan tuh dari pagi sampai pagi itu. Ada yang beda gak dari dia? Kamu, Magita? Apa ya? Gak ada yang beda sih, cuma baru tau aja kalau tidurnya ngorok. Tapi kalau capek doang ya, kayak syuting gitu kan. Mungkin emang kecapean kali. Kenceng banget ya, Magita? Ya gitu, gak nganggu sih. Gak, aku kalau gak ada bukti aku gak percaya kalau aku ngorok. Ada bukti, ada. Ada buktinya? Mana aku dengerin? Ada. Tapi kalau dia ngorok, kadang aku suka senggol terus berapa tidur gitu loh. Gitu loh. Hati-hati dia dirak lain. Berapa? Kalau kamu, apa yang beda? Yang baru kamu tau setelah kamu 24 jam waktu mama dia? Malam beres nikah itu, malam keduanya tuh dia tidur ngences. Abok, gak ada buktinya. Tau gak ada buktinya, bener-bener gak ada buktinya. Gak, sorry kak. Kakak tadinya apa yang dibilang dia percaya? Apa dia bilang gak, gue gak percaya. Iya juga ya. Ini kan ada postingan kamu nih foto sama Denny Sumargo ya. Bunyinya adalah, coba kita lihat nih ke captionnya, ke captionnya. Hati-hati dalam mengundang kamu. Diambil alih ya. Mantan-mantan pada diundang gak sih? Enggak sih. Enggak. Enggak. Kenapa? Ya gak apa-apa lah, ngapain? Iya, ya gak apa-apa juga sih ya. Nah sekarang kita mau tanya nih ya, sebagai pasangan pengantin baru. Ini ada aturan-aturan yang kita tanya. Kalau buat menurut kalian, ini boleh atau gak boleh? Menurut kalian ya. Boleh gak boleh sih berpenampilan acak-acakan di rumah? Pakai dasar yang udah agak sobek-sobek ya. Baju yang kaos yang udah jompang camping gitu. Boleh gak boleh? Boleh. Boleh. Orangku juga sering pake yang sobek gitu. Oh jadi boleh ya. Saya emang enak banget buat ini. Kalau sobek juga memudahkan. Sobek-sobek gitu ya. Boleh gak boleh liburan keluar negeri dengan sahabat tapi gak bawa pasangan? Boleh gak? Enggak. Enggak? Enggak. Enggak boleh. Kamu kenapa mikir lama sih? Hah? Kenapa mikirnya lama? Emang aku nunggu dia? Oh iya. Boleh gak boleh punya handphone lebih dari satu? Boleh. Boleh ya oke. Tapi kamu harus tau ya pas itu handphonenya ada berapa ya? Iya. Boleh gak boleh? Pulang lebih dari jam 12 malam gak ada kabar. Apa yang kamu buang itu? Handphone keberapa yang kamu buang itu? Aku tau yang cuma dua. Jangan-jangan. Ada lagi emang? Ada lagi gak sih? Coba cari di mobil. Biasanya ditaruh di mobil tuh di dashboard kan? Udahlah kak kami baru nikah. Eh boleh gak boleh? Pulang lebih dari jam 12 dan kak ngabarin. Boleh gak? Enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh ya oke. Boleh gak boleh pake baju seksi keluar rumah? Enggak boleh. Berset. Kalau ini mah cepet banget. Enggak boleh? Enggak boleh dong. Kenapa gak boleh? Karena kan laki-laki lain melihat istri aku. Oh iya betul. Oke boleh gak boleh suaminya ngeliat cewek pake baju seksi? Ya boleh aja. Kalau cuma ngeliat doang. Enggak kalau cuma ngeliat doang kan itu emang mengerjakan dia dong. Iya gak? Enggak kalau cuma ngeliat doang kecuali di sanggol gini ya. Jangan dong. Boleh gak boleh follow akun cewek seksi? Ya cuma follow doang kecuali dia genit. Baru gak boleh. Boleh? Boleh. Kita kemana-mana? Ayo aku 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 Terima kasih telah menonton!